Kembali di lintas Anyu sepagi akhir pekan. Pemirsa viral video seorang bocah 8 tahun mengemudikan mobil di Samarinda. Dalam video tersebut pelatih yang juga ibu sang bocah tersebut dipanggil polisi dan terancam ditutup. Inilah video saat seorang anak tiba umur mengemudikan mobil. Terdengar seorang perempuan yang sedang mengarahkan bocah tersebut. Video yang viral di media sosial ini sontak mendapat hujatan dari intijen. Komentar pedas selalu dilantarkan kepada pemilik akun bernama Isna ini sukses. Tak berlangsung lama kasus video viral yang melibatkan lembaga pelatihan khusus mengajari seorang bocah mengemudikan mobil di Samarinda, Kelimatan Timur. Akhirnya memberikan klarifikasi kepada polisi. Usa diperiksa, video viral ternyata direkam ibu kandung bocah tersebut. Warga Kelurahan Bengkoreang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Di hadapan awak media, Isna ini meminta maaf atas tindakan serta penyebaran video yang mehebohkan keluarga Samarinda. Saya tidak di backup, tidak minta pelindungan juga, karena semuanya sama menurut saya, teman-teman saya juga. Jadi saya juga minta maaf kalau saya mungkin ada yang menilainya berbeda, karena semuanya lilah niatan saya bukan itu. Memberikan surat peringatan kepada sekolah mengemudi, LPK Sofu Isna Dana. Karena kebetulan ibu Isna ini adalah pimpinan, pimpinan dari LPK itu sendiri. Pimpinan sekaligus tenaga pengajar di LPK tersebut. Selanjutnya, PK Polisian mengimbau pemilik LPK untuk lebih bijak serta tidak mengajari anak ibu umur mengemudikan kendaraan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas melaporkan.